Intro Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara, jumpa kembali dengan saya Arlian Sularosa dalam acara Gemakasih Indonesia. Saudara, dalam hidup ini, dalam relasi kita dengan sesama, utamanya dengan orang-orang yang dekat dengan kita, kita bisa saja mengalami apa yang disebut sebagai luka batin. Dan kalau terjadi begitu, hebatnya, ia bisa melumpuhkan kita, membuat kita kehilangan gairah dalam menjalani kegiatan-kegiatan dan panggilan hidup kita. Nah, apa sih luka batin itu? Bagaimana ia berproses? Apa yang menyebabkannya? Bagaimana kita bisa bangkit dan menyembuhkan luka batin yang kita alami? Nah, untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini, kami telah mengundang Bapak Pendeta Rudianto, Caya Kartika, Kostidur. Selamat datang Pak Rudi. Ya, apa kabar Pak Rli? Kabar baik, senang bisa jumpa kembali dalam acara Gemakasih Indonesia Pak Rudi. Bagaimana? Sehat-sehat Pak? Terima kasih, semuanya baik. Kita bicara mengenai luka batin. Pak Rudi ini, di samping seorang pendeta, beliau adalah seorang yang juga belajar psikologi. Jadi, ada perpaduan antara ilmu psikologi dengan ilmu teologi, sehingga tepat untuk membedah isu yang kita akan percakapkan. Saya mulai dengan pertanyaan yang paling sederhana, fundamental. Apa sih luka batin itu Pak? Orang suka ngomong luka batin, luka batin. Apa sih luka batin itu? Ya, jadi begini. Manusia itu sebenarnya kan terdiri dari dua bagian. Bagian outer, bagian luar yang nampak itu adalah fisik ini. Lalu bagian inner dia, kita sering menyebutnya sebagai hati atau perasaan. Itu bagian innernya. Nah, dua bagian dari manusia ini itu bisa terluka. Baik oleh orang lain, maupun juga oleh dirinya sendiri. Ya, fisik ini bisa terluka karena ada benturan, ya kan? Lalu kemudian, apa itu, keluar darah dan sebagainya. Nah, begitu juga di bagian inner ini, ada trauma-trauma yang bersifat psikologis, yang kadang-kadang juga bisa melukai bagian inner ini, ya. Nah, luka di bagian inner inilah yang disebut dengan luka batin. Ya, nah cuman memang susahnya kan begini. Kalau luka di bagian luar itu kelihatan, oh ini ada darahnya begitu. Nah, di bagian inner ini tidak kelihatan, gitu. Sehingga kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa dia itu punya luka, ya. Tapi, apakah bisa dideteksi, Pak, bahwa seseorang mengalami luka batin atau tidak? Luka batin itu biasanya kalau memang belum tersembuhkan dan apalagi terus berakumulasi, itu akan mempengaruhi perilakunya, ya. Jadi, biasanya orang itu menjadi lebih sensitif terhadap isu-isu tertentu, tiba-tiba bisa sensitif sekali, meledak, dan sebagainya. Nah, kalau ada kita menjumpai hal-hal seperti itu, patut diduga, harus dicari, belum tentu sih, tapi patut diduga itu dia punya luka batin. Nah, orang ini harus ditolong, supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau mau ditolong, ya. Ada juga yang nggak mau. Itu masalahnya. Kalau luka fisik tadi kan terjadi karena benturan, atau karena ditonjok oleh orang lain. Nah, kalau luka batin, apa penyebabnya, Pak? Sama ya, kita menyebutnya trauma juga. Trauma. Cuman ini traumanya, kalau fisik itu trauma fisik, kalau ini traumanya adalah trauma psikologis. Jadi, dalam relasi kita dengan orang lain, dengan sesama kita, itu kan kadang-kadang tanpa sadar, bisa terjadi bahwa kita itu saling menyakiti. Kadang-kadang ada perilaku-perilaku tertentu dari orang lain yang membuat kita merasa terabaikan, dikecewakan, dan sebagainya. Nah, segala hal inilah trauma-trauma psikologis inilah yang kemudian bisa membuat kita itu mengalami luka batin. Tapi ingat, ya. Luka batin tidak hanya tergantung dari adanya trauma. Luka batin juga tergantung dari diri kita sebagai sang penerima trauma itu. Mampukah kita mengelola trauma-trauma itu, begitu. Ya, ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Ya, ada orang yang mudah terluka, ada yang tidak. Jadi, satu perilaku yang sama ketika diberikan kepada dua orang, itu bisa hasilnya berbeda. Yang satu, biasa saja, gitu ya. Tetapi yang lain bisa menjadi sangat terluka, sangat sensitif sekali, gitu. Nah, ini apa yang membuat pengalaman yang sama bagi orang yang satu bisa biasa-biasa saja, tapi bagi orang yang lain, itu melukai? Kedewasaan mental, ya. Kecerdasan emosinya, ya. Nah, itu sangat mempengaruhi, ya. Cara berpikirnya, gitu ya. Lalu juga, apakah dia sudah punya luka atau belum? Karena kalau dia punya luka yang belum tersembuhkan, itu memang kadang-kadang gampang sekali. Baru kesentuh dikit, udah luka lagi, gitu ya. Itu karena ada pengalaman-pengalaman. Ada pengalaman-pengalaman di masa lalu itu. Nah, ketika kita balik ke situ, lalu diingatkan lagi dia. Nah, seringkali orang lalu memproyeksikan masa lalunya itu pada peristiwa yang kebetulan mendekati kesamaan, gitu. Nah, muncul lagi. Mengangal lagi lukanya itu, gitu. Apakah penyebab trauma atau sebenarnya orang yang melakukan, mengatakan sesuatu, katakanlah yang menyakitkan itu, mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya luka batin? Misalnya kedekatannya, Kak, kalau orang dipasarkan maki kita, mungkin kita nggak luka batin. Nah, apakah ada pengaruh? Dan siapa yang paling potensial sebenarnya menyebabkan luka batin itu? Orang pasar kan nggak mungkin yang melukai kita. Betul, betul. Ya, orang yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat. Iya. Jadi justru yang paling potensial melukai adalah orang. Mengapa itu, Pak Rudi? Ya, karena kan kedekatan itu membuat kita akan punya satu kedekatan emosional, gitu kan. Lalu kemudian juga kita punya persepsi-persepsi tertentu yang kita bangun, Tentang orang itu. Tentang orang itu, begitu kan. Ini kan teman saya, gitu kan. Masa sih dia melukai saya, gitu. Tapi kok tiba-tiba kok kata-katanya seperti itu? Perbuatannya kok seperti itu? Sangat mengecewakan sekali, gitu. Nah, kalau orang lain di pasar sana, kan saya nggak membangun satu relasi emosional dengan dia, dan saya juga tidak punya persepsi tertentu, dia mau ngomong apapun, bojo amat, lah, begitu. Jadi orang terdekat itu memang punya potensi yang sangat besar untuk menghadirkan luka pati. Jadi hati-hati, loh. Kedekatan itu ada blessing, tapi di situ juga kita harus berhati-hati. Jadi, sementara itu karena tadi kan persepsi kita mungkin punya harapan-harapan tertentu terhadap orang itu, dan ketika yang kita harapkan itu, kok sikapnya malah mestinya dia melindungi saya, ternyata justru dia itu yang apa itu, mengebuse saya, misalnya, gitu ya. Kalau dalam konteks anak, misalnya. Faktor apa ya? Faktor apa sih? Harapan atau tadi persepsi terhadap orang itu yang membuat kita, orang yang dekat, lebih punya potensi untuk lukai. Betul, ya. Nah, supaya kita aware nih, apakah ada rentang usia tertentu dalam hidup ini di mana luka itu lebih potensial terjadi? Atau sebenarnya di rentang usia manapun sama kuatnya atau sama berpeluang untuk kuatnya peluang untuk terjadinya luka batin? Dalam semua rentang usia itu manusia bisa mengalami luka batin. Jadi, pada dasarnya seperti itu. Tapi memang ada rentang usia tertentu biasanya itu masa kanak-kanak itu yang memang lebih rawan, lebih rentan, ya. Anak-anak ini mengalami luka batin. Kenapa? Karena seorang anak ini kan dia apa ya, sikap mentalnya belum bertumbuh. Dia belum mengalami banyak pengalaman hidup. dia belum teruji dengan berbagai macam persoalan. Lalu juga secara posisi terhadap orang dewasa, dia kan lemah. Sehingga ketika ada trauma-trauma psikologis yang dia terima, biasanya dia cenderung menerima itu saja, lalu kemudian dia kecewa, dia marah, dia nangis, dia sedih, dan itu melukai dia. Apalagi ketika trauma itu berlangsung secara berulang dan terus-menerus. Nah, sementara kalau orang dewasa menerima perlakuan seperti itu, dia sudah punya sikap mental tertentu. Kadang-kadang dia bisa memperseptikan, ah, udahlah, dia mungkin juga lagi begini, lagi gak sadar, lagi apa. Itu semua membuat orang dewasa lebih bisa mengolah trauma-trauma psikologis yang diterimanya. tapi tetap saja orang dewasa bisa juga mengalami. Karena harus diingat juga bahwa apa itu, sikap mental itu tidak selalu berbanding lurus dengan pertambahan usia. Nah, itu dia. Ada yang stuck ya. Ya, ada yang stuck begitu. Berarti kan sikap mentalnya yang membuat membuat luka itu terlebih rentan ya. Ya. sikap mental seperti apa sih yang ada dalam diri anak-anak yang membuat luka itu rentan terjadi pada mereka? Anak-anak itu kan dia lebih ini ya, karena memang keberadaannya, lalu dia itu lebih bersandar, lebih mengharapkan, diterima, inilah kebersandaran diterima dan sebagainya ini, ini membuat lalu apa ya, ketika ada trauma psikologis, dia lebih gampang terluka gitu. Karena kan dia merasa, loh kok saya ditinggalkan, kok saya kok apa itu, dikecewakan, begitu. berarti orang tua mesti harus lebih berhati-hati kepada anak-anaknya, karena mungkin tadi desadari sikap-sikap tertentu membuat anak mengalami luka batin. Ya, ya. Kalau tadi misalnya mengharapkan perlindungan, mengharapkan kedekatan, bagaimana kalau orang tua, apakah misalnya orang tua yang bekerja penuh waktu di luar rumah, bukan dalam rumah, lebih punya potensi untuk melukai anaknya? Relasi sebetulnya, relasi orang tua dengan anak, relasi itu kan tidak selalu berarti bahwa kehadiran secara fisik ya. Tapi ketika relasinya itu baik, terjaga dengan baik, sebenarnya nggak ada masalah. tapi seringkali memang orang tua itu ketika dia sibuk, dia tidak mengembangkan satu relasi dengan anaknya dengan baik. mungkin teleponlah, bertanyalah, atau apalah, begitu. Lalu kemudian apalagi pada momen-momen tertentu di mana anak punya harapan, dia lagi pentas misalnya, lalu kemudian dia mengharapkan dan apalagi bahwa orang tuanya sudah berjanji lagi mau ini hadir begitu kan, ternyata tiba-tiba ditunggu-tunggu nggak hadir. Wah itu sangat melukai sekali itu. Sampai segitunya ya, jadi pada satu event tertentu ketika anak mengharapkan kedatangan kehadiran orang tua dan orang tua tidak memberikannya, ia bisa mengalami luka. Ya. Bagaimana akan mencegah supaya kita tidak melukai atau kalau terluka bagaimana kita memulihkan diri, kita akan bicarakan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih terbersama kami dalam acara Gemakasi Indonesia dengan topik luka batin bersama saya Arlen Saudara-saudara Narasumber kita Pendeta Rudianto Jaya Kartikap. Pak Rudi, kita kan bisa saja tanpa sengaja sadar melukai diri sendiri atau terluka oleh perlakuan sikap atau perkataan orang lain. Nah, ketika ini terlanjur terjadi, apa sih yang kita lakukan supaya kita mengalami pemulihan? Ketika kita itu mengalami luka batin, ya, ada trauma yang menghantam psikologis kita ini, maka kata kuncinya itu sebenarnya satu, pengampunan. Pengampunan. Iya, kata kuncinya cuma di situ saja, gitu kan. Sebenarnya yang membuat kita terluka, membuat ini terasa sakit itu apa, karena kita kan masih ini, ada kemarahan, ada kemarahan, begitu kan, kekecewaan atau kesedihan, Nah, ini jangan dipelihara, ya. Jangan jangan kita mengatakan sampai matiku bawa dendam ini, ke lubang kubur, gitu kan. Itu salah. Salah itu. Iya. Berarti itu kan lukanya dibawa terus itu dipelihara. Jadi kita yang sebenarnya membiarkan terus melukai. Betul, terus melukai, gitu ya. Nah, kata kuncinya cuma satu, kita harus bisa mengampuni, memaafkan, dengan kekuatan pengampunan Kristus. Jadi kita harus ingat, ya, bahwa Kristus itu mengampuni kita, tapi juga bukan cuma kita loh. Kristus itu mengampuni dia juga loh, yang sudah melukai kita. Nah, dengan kekuatan pengampunan Kristus itulah, kita juga belajar mengampuni dia, yang sudah melukai kita. Nah, ketika kita terbuka terhadap kasih dan pengampunan Kristus ini, dan kemudian memakai, atau membiarkan kasih dan pengampunan Kristus ini menguasai diri kita, maka nanti kita akan juga bisa dimampukan untuk mengampuni orang lain. Sampai pada titik dimana kita bebas, kita mengalami inner peace. Ya, jadi tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekecewaan. Nah, kalau sudah ada damai inner peace ini, disitulah sebenarnya kesembuhan itu sudah terjadi. Tapi kan tidak mudah tuh. Oh ya. Nah, apa, apa dari pengalaman Parudi entah sebagai pastor, entah sebagai orang yang belajar psikologi, apa yang dapat menolong orang untuk tiba pada titik kesediaan mengampuni tentu di samping tadi, yang utama adalah pada kuasa pengampunan Kristus itu. Ya, jadi, yang pertama seperti saya katakan tadi, bahwa luka batin ini kan tidak kelihatan. Ya, nah, sehingga luka batin ini memang harus ditemukan. Ya, baik oleh diri sendiri, atau ya dibantu oleh orang lain. Gitu kan, sehingga kita bisa menemukan ada luka. Ada masa lalu relasi kita dengan orang tua atau dengan siapapun yang melukai kita dan itu yang belum tersembukan. Itu yang terus kita bawa. Nah, ketika kita sudah menemukan luka ini, maka dimulailah dengan kita membuka diri. Ini penting keterbukaan ini. Karena seperti saya katakan tadi, banyak orang yang justru tidak mau menutup memelihara luka tadi itu. Nah, kita harus membuka diri terhadap kuasa pengampunan Kristus, biarkan kasih Kristus itu menguasai kita, dan kemudian dengan kasih Kristus itu kita juga mengampuni orang lain, karena Yesus bukan mengampuni saya, tapi juga mengampuni dia. Nah, dengan cara itulah luka batin itu bisa diselesaikan. Ini kan melulu dari perspektif teologis. Apakah memang luka batin itu pertama-tama hanya dapat disembuhkan dalam perspektif teologis atau semata-mata atau sebenarnya ia membutuhkan bantuan dari sebutlah ilmu yang Anda juga kuasai ilmu psikologi. Ya, jadi psikologi itu membantu, bisa membantu untuk kita itu menemukan. Alat bantu untuk mendiagnosa? Iya, mendiagnosa dan menemukan luka batin itu. Tetapi ketika proses penyembuhannya, maka ini justru secara spiritual. Saya ragu kalau pendekatannya hanya psikologi. kalau saya misalnya sebutlah tidak ada orang yang menolong, saya mengalami luka batin, langkah-langkah apa yang saya perlu lakukan untuk mendiagnosis bahwa saya ini sedang menderita luka batin dan karena itu sebenarnya saya perlu memulihkan diri? sebenarnya kita kan juga bisa mendeteksi perilaku kita. Nah, cobalah kita mencoba melihat, mencari dalam hal-hal apa misalnya saya itu tiba-tiba bisa sensitif, bisa meledak. Nah, kalau kita diingatkan dengan satu peristiwa dan tiba-tiba kita bisa meledak, itu pasti disitulah dalam peristiwa itulah. yang mirip-mirip dengan itulah ada sesuatu yang pernah melukai kita dan belum tersembuhkan. Nah, kita cari itu. Kita ingat-ingat ke masa lalu pengalaman dengan orang tua, dengan sahabat, dengan siapapun biasanya apa itu kita bisa menemukan itu. Lalu juga ada sesuatu sesuatu yang kadang-kadang itu cenderung muncul berulang cerita yang berulang dan sebagainya itu juga hati-hati kalau terus berulang berulang misalnya seringkali kita itu dalam ingatan kita muncul pengulangan tentang pengalaman pengalaman tertentu begitu nah itu nah itu biasanya pengulangan itu yang terus muncul itu kita harus berhati-hati jangan-jangan dibalik pengalaman itu dibalik cerita itu ada luka batin jadi kalau saya sering-sering cerita tentang hal yang sama kepada Pak Rudy boleh jadi saya mengalami sesuatu yang melukai dalam peristiwa itu patut diduga patut diduga jadi kita mesti mengingat-ingat hal-hal yang sering kita ceritakan peristiwa tertentu termasuk kalau hal yang mengembirakan juga Kak bisa saja bisa saja karena dalam hal yang mengembirakan itu ternyata kita pengalaman kita gak seperti itu bisa-bisa seperti itu oke itu kan kalau terlanjur Pak terlanjur luka kita tadi kan apa namanya membuka diri supaya Tuhan hadir dalam hidup kita lalu kita apa mengampuni dan terus tapi gimana mencegah Pak supaya kita gak terluka atau tidak melukai orang ya mencegah supaya tidak terluka jadi begini kita harus ingat apa yang Yesus katakan di puncak penderitaannya itu ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat ya nah kata kata karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya itu adalah sebenarnya satu model yang Tuhan munculkan dalam diri kita bahwa harusnya kita itu mempersepsikan seperti itu ya apapun sepertinya disengaja pun manusia itu sebenarnya kan makhluk yang lemah rentan dikuasai oleh dosa dan keberdosaan manusia itu membuat kadang-kadang ya manusia itu bisa seperti itu nah ketika kita mampu untuk untuk berpikir bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh sahabat kita oleh orang-orang di sekitar kita itu oke lah nampaknya memang sengaja tetapi sebenarnya ya mereka tadi tidak tahu apa yang diperbuatnya itu membuat kita lalu bisa lebih menerima trauma itu ya jadi ini ini mencegah mencegah untuk kita tidak terluka ya kan dan yang kedua kita diampunilah tadi ya tentu kalau kita itu hidup dalam pengampunan Kristus dan selalu selalu belajar untuk bisa mengampuni mengampuni dan mengampuni pasti kita menjadi pribadi yang yang tidak gampang terluka apa-apa sudah pada akhirnya selesai di dalam sebuah pengampunan gitu ya nah yang membuat yang harus bagaimana mencegah supaya kita itu tidak melukai ya saya kira kita memang harus berhati-hati menjaga ya apapun yang kita lakukan ya kalau kita berjanji ya tepatilah janji itu ya kan belajar untuk mengerti membaca harapan orang lain terhadap kita dan belajar untuk memenuhinya ya kan saya kira kok semuanya terangkum di dalam satu kata ya kasih ya itu yang paling penting pertindaklah dengan dasar kasih supaya tak melukai dan belajar terus mengampuni supaya tidak terluka terluka baik Pak Rudy kita ini menarik sekali darah-sudara sebelum saya menutup percakapan kita ini apakah Pak Rudy ada pesan-pesan penutup atau pesan-pesan pastoral kepada umat agar mereka tidak melukai dan kalau terluka dapat memulihkan diri silahkan Pak Rudy ya teman-teman yang saya kasihi hidup ini memang kadang-kadang tanpa sadar bisa membuat kita saling menyakiti itulah keterbatasan dan kelemahan manusiawi kita yang dikuasai oleh berbagai macam dosa tetapi Kristus sudah datang untuk mengampuni kita dan karena itu pakailah pengampunan Kristus ini ingatlah selalu bahwa Yesus itu bukan mengampuni kita saja pribadi tapi Yesus itu mengampuni orang lain termasuk juga orang-orang yang melukai kita dan karena itu belajarlah untuk selalu mau mengampuni mereka yang kedua jagalah diri kita hiduplah senantiasa di dalam kasih dan terapkan kasih itu secara konkret dengan menepati janji kita dengan tidak mengecewakan orang lain dengan belajar untuk mengerti dan memahami orang lain begitu ya dan dengan hidup di dalam kasih itu semoga kita memang dijauhkan dari melukai sesama kita baik terima kasih sudah bersama dengan kami dalam acara kita kali ini dan pemirsa luka batin dapat kena kepada siapa saja tapi jangan khawatir karena kita pasti dapat pulih kalau kita memiliki kesediaan untuk mengampuni terima kasih setelah bersama dengan kami dalam mencari gemakasih Indonesia dan kami saya Anes La Rosa dan Pak Pendeta Rudy Jakartika undur diri dan sampai jumpa pada episode yang akan datang salam gemakasih Indonesia salam GKI selamat menikmati selamat menikmati